Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balikmaning dengan R.D.V Indoprint Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang printer LK2190 ya Khusus tutorial kali ini, tutorial tentang melepas mainboard dan power supply dari printer Epson LK2190 ya Anda sekalian atau teknisi-teknisi sekalian yang berada di luar area Jawa Ketika Anda mengalami kesulitan atau mungkin kerusakan Jadi Anda tidak perlu mengirim printernya ke kami Nanti kita akan kasih tutorial untuk melepasnya Jadi biar gampang, di sisi lain lebih murah dan lebih menghemat waktu juga tentunya Langsung saja, tapi sebelum kita bongkar Jangan lupa ya, dukung kami Dengan cara like, subscribe, dan komen Jangan lupa di share juga ya Oke, langsung saja kita lepas satu persatu aksesorisnya Mulai dari cover atas Cuma memang harus lebih berhati-hati ketika melepas ini Di start-nya Barusan saja saya patah ini melepasnya Jadi memang harus benar hati-hati bukannya Setelah aksesorisnya dilepas semua Kemudian kita melepas Kenok Ya, kenok di sisi printer Kita lepas dulu Setelah itu Kita lepas bagian depan bawah ya Di sini ada aksesoris juga Jadi nanti biar buka covernya Lebih mudah Oh, masih kotor ternyata Bagian bawah juga dibuka traktornya Ya Kalau untuk melepas panel Pakai obeng min Kita masukkan Kelihatan kok kunciannya Kalau nggak kelihatan pakai center juga boleh Geser sedikit Oke Ya Ambil-ambil Sini Dilepas Kabel panel Kabel panelnya dilepas Kabel sensor dilepas Setelah dilepas Kita taruh Sudah itu Kita Buka baut body Dan perlu Anda tahu juga resikonya ya Ketika Sebelum diserviskan ke kami Atau mau dibongkar sendiri Jadi otomatis garansi Dari servisan sebelumnya Dari teknisi lain Sembama dari toko lain Itu otomatis akan hilang ya Garansinya Atau mungkin dari Garansi dari Epsonnya sendiri Sembama masih baru kok Terjadi trouble Terus mau dibongkar Itu Saya ingatkan lagi Bahwa itu akan menghilangkan garansi Jadi harap dipertimbangkan kembali Ketika Anda Akan membongkar main bot ya Oke Bautnya Setelah dibongkar Usahakan sampai terbuka full Sampai ada yang Masih Yang Ket Rumah Bautnya Setelah Baut terbuka Di depan Masih ada dua puncian lagi Di bagian kanan Dan kiri Saya angkat printernya Biar lebih mempermudah Gambarannya Kuncinya disini Di depan Bawah ya Pakai jari Bisa Pakai kuku yang Agak panjang Sedikit Kuncinya tinggal diambil Pakai Dunjuk Atau pakai obeng Juga bisa nih Lebih gampang pakai jari ya Sambil bunyi Ya Seperti itu kurang lebih Dan perlu diingat lagi Disini juga ada kunciannya Di tempat Tadi apa Panel Ada kuncian Buat bodi atas Oke Ya Kuncinya cuma Di tempat-tempat itu aja Diangkat pelan-pelan Dan Ya Terlepas Ya kurang lebih Seperti ini Dalemannya Setelah bodi atas Diambil Kita bisa langsung Ngebuka si rumah Mainboardnya ya Rumah mainboardnya itu disini Ada bautnya Satu Dua Tiga Tiga ya Kita buka aja langsung Jadi Untuk L Printer Epson LK2190 Ini Biar Cara Membuka Mainboardnya Atau ngambil mainboardnya itu Tidak Perlu Untuk Mengangkat si body Body printernya Jadi Cukup Sudah ada rumahnya sendiri Di luar Dan bodinya lumayan gede Spasenya cukup Untuk dibikin rumah sendiri Jadi Ngambilnya Lebih simpel Nah setelah dibuka covernya Kita lihat Disini Ada mainboard Mainboard Kipas Kau Supply Sebelum kita ambil Sebelum kita ambil Dilepas dulu Kabelnya Sebelum dilepas Harap di Hafalin Tempatnya Walaupun untuk Yang baru Bongkar pun Saya kira Hafal lah ya Sudah di hafal Kita lepas semua kabel-kabelnya Baik dari power supply Dari kipas Dan dari Head Sensor-sensor Kita lepas semua Sudah dilepas Di sini Juga Di sini Ada Seperti Semacam Pelindung Buat Si Lpt Kabel Lpt Ya Ada Si Pelindung Jangan lupa Nanti Setelah itu Dipasang Lagi Disini Ada Penutup Penutup Mainboard Ini harus Dilepas Ya Lepas Sekarang Tinggal Proses pengambilan Mainboardnya Untuk Mengambilnya Sendiri Diusahakan Dari Arah Depan Dulu Depan Ya Baru Diangkat Pelan-pelan Pastikan Kabelnya Tidak ada Yang Nyengkut Ya Terpasang Semua Maksudnya Sudah Tercabut Semua Dari Temannya Dan Ya Inilah Terus Kita Coba Bongkar Si Power Supply Ya Kalau Untuk Power Supply Sendiri Dari Lp Biasanya Agak Jarang Terusakan Kecuali Memang Kalau Dia Mungkin Rusak Dari Petir Atau Mungkin Ketidak Stabilan Arus Supaya Lom Sudah Nyerangnya Ke Power Supply Sudah Kurang lebih Seperti itu Pelepasannya Untuk Menyingkat Waktu Langsung Saja Kita Masuk Ke Tahap Perakitan Ya Sama Sudah Sudah Diservice Main Botnya Sudah Dikirim Kami Nanti Kalau Sudah Jadi Dikirim Balik Sebelum Dikirim Biasanya Dari Kami Sudah Dicek Dengan Baik Sudah Dites Dan Hasil Sudah Dikirimin Sama Hasil Tes Sanya Juga Nanti Ya Kemudian Anda Tinggal Masang Oleh Karena Itu Kita Akan Membuat Tutorial Berikutnya Yaitu Memasang Main Bot Dan Power Supply Si Power Supply Tersebut Langsung Aja Setelah Kita Bongkar Kita Langsung Rakit Aji Aja Caranya Kita Biasanya Masuk Dari Berlawanan Arah Sama Ngelepas Tadi Ya Kita Masuk Dulu Bagian Belakang Ya Seperti Ini Kemudian Pastikan Penguncinya Masuk Seperti Ini Masuk Baru Kita Masukkan Bulan Pelan Sambil Disini Kita Coba Untuk Keluarin Penguncinya Jangan Sampai Dia Tertutup Nanti Soalnya Ini Bot Pengunci LPT Sudah Terpasang Pastikan Si Main Bot Ini Pada Posisinya Soalnya Disini Sudah Ada Dudukannya Sendiri Sebenarnya Dudukan Dari Baut Ini Gak Ada Kalau Gak Goyang Berarti Emang Dia Sudah Ada Ini Tempat Jadi Langsung Tertata Dengan Sendirinya Kalau Sudah Pas Kalau Sudah Seperti Ini Kita Baut Aja Dulu Setelah Dibongkar Tadi Jangan Lupa Baut Disimpan Lagi Soalnya Dari Kita Semoga Dikir 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 Tidak Mungkin Ngirimin Baut Lagi Jadi Sebelum Kirim Main Baut Nya Tadi Diservice Sama Kita Sudah Dibongkar Sama Anda Sekalian Harap Baut Disimpan Jangan Sampai Ilang Ya Semua Terbaut Dengan Rapi Dan Posisinya Tidak Boyang Kemudian Kita Pasang Lagi Power Supply Oke Cara Pasangnya Sama Pastikan Di Tempat Duduknya Ya Soalnya Itu Sudah Dudukannya Masing Masing Tentunya Sebelum Anda Pasang Kembali Dibersihkan Dulu Printernya Ya Ini Soalnya Buat Tutorial Aja Ini Buat Power Power Tidak Boleh Kebalik Masangnya Ini Sudah Ada Tempatnya Jadi Kalau Kebalik Tidak Bisa Masuk Sambil Dibersihkan Sama Anda Printernya Sekalian Dibongkar Sekalian Dibersihkan Oke Kita Baut Satu Per Satu Kabel Power Supply Sekalian Dipasang Oh Ya Perlu Diperhatikan Ya Saat Memasang Kabel Power Supply Ke Main Bot Pastikan Pada Tempatnya Jadi Disitukan Kurang Lebih Ada Sekitar 12 14 16 17 18 19 10 11 12 12 Kabel Dalam Satu Stacker Kabel Pastikan Pada Tempatnya Soalnya Kalau Enggak Nanti Dia Bisa Kongslate Lagi Si Main Bot Ya Kongslate Lagi Si Main Bot Ini Kabel 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 Ini Pastikan Pada Jalurnya Jadi Si Pin Kabel Ini Ya Pastikan Pada Jalurnya Masangnya Juga Harus Pas Dan Tidak Boleh Salah Tempat Untuk Pemasangan Kabel Head Kabel Sensor Dan Kabel Panel Pastikan Kondisi Kabel 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 Bagus Pin Kabel Dalam Kondisi Layak Pakai Minimal Isolasi Biru Di Belakang Kabel Jadi Buat Tahanan Si Pin Kabel Masuk Kedudukan Kabel Walaupun Sudah Terkikis Ini Tidak Masalah Yang Mungkin Pin Masih Bagus Kondisinya Nibulin Pengkok Walaupun Ada Pengkok Tapi Yang Jelas Pin Belakang Masih Masih Bagus Masih Nempel Dengan Sempurna Jadi Ketika Dimasukkan Dia Nggak Akan Kesasar Gitu Setelah Nggak Akan Salah Tujuan Satu Rumah Satu Jalan Satu Jalan Kayak Rameka Haja Oke Pelan Pelan Masuk Pin Saya Menemukan Pin Yang Seperti Ini Ini Sebenarnya Sudah Nggak Layak Pakai Cuman Kadang Kadang Kondisinya Tidak Memungkinkan Atau Mungkin Jauh Dari Kita Ya Ini Kan Udah Terkelupas Pin Harus Benar Benar Pelan Masuk Ini Harus Benar Benar Apa Sistilahnya Benar Benar Harus Jalurnya Harus Benar Masuk Nggak Ngelipat Soalnya Kalau Ngelipat Dia Bisa Bisa Slet Bisa Juga Tidak Berfungsi Dengan Normal Nanti Di Panel Untuk Command Kaya Stop Start Terus Masuk Kertas Keluar Masuk Kertas Reset Itu Juga Bisa Terganggu Nanti Ya Oke Masuk Kabel Sensor Kabel Motor Disitu Warnanya Udah Yang Sudah Sama Jadi Ukurannya Juga Sudah Sendiri Sendiri Beda Beda Kalau Sudah Terpasang Semua Pastikan Semua Terpasang Dengan Rapi Dan Benar Sekarang Kita Tinggal Tutup Kalau Semua Sudah Dicek Kabel Power Supply Sensor Dan Sebagainya Sudah Itu Semua Sekarang Tinggal Kita Tutup Kita Tutup Membentuknya Juga Nggak Sulit Banget Tinggal Ditutup Aja Tinggal Ditutup Terus Dibaut Lagi Ini Bautnya Pakai Bau Halus Soalnya Besi Lawan Besi Saya Kira Sudah Terus Penutup Bagian Belakang Jangan Lupa Soalnya Nanti Kalau Nggak Ditutup Takutnya Ada Tikus Masuk Sekarang Tinggal Pasang Bodi untuk masang bodi sebenarnya sih gampang-gampang susah soalnya ini kita harus ngepasin posisi ini pastikan pengungsi depan juga pas pada posisinya disini oke masukin pelan-pelan pastikan ujung depannya pas dulu ya kalau yang belakang memang ngikut biasanya yang depan sini ini pastikan masuk di dudukannya jadi pas dia pada alur ini kan ada alur khusus tutup atas ya alurnya dan juga kabel-kabel ini panel pastikan dia keluar pada tempatnya terus setelah itu baru kita tutup klok klok pengungsi sini juga klok udah tinggal dibaut tinggal dibaut aja ini tinggal dikencangin kita pasang kabel panel dengan hati-hati pinnya pastikan pinnya tidak tertekuk apa sih ya tidak mumpuk ya terus kabel sensor juga sudah dipasang kalau sudah masukkan dulu bagian yang ada kabelnya ya masukkan dulu kabel yang ada bagian yang ada kabelnya terus tinggal ditekan bagian yang ada penguncinya klak gitu kan udah udah bagiannya penguncinya udah rata mungkin tinggal dipasang traktor depan traktor belakang kalau semuanya udah oke oke barusan kita udah selesai merakit mainboard dan power supply nya tentunya ini tinggal kurang asesoris-asesoris aja seperti traktor apa mistar kertas dan penutup aja sih ya mungkin tinggal itu aja sebelum Anda membongkar mainboard dan power supply pastikan garansi servisan sebelumnya dari toko sebelumnya udah habis ya soalnya bubasir nanti kalau belum habis masih garansi tapi dibongkar ke kirim ke kita kecuali memang sudah gak ada solusi atau printer yang masih digudang boleh lah dibongkar dicoba gitu mungkin dari saya cukup sekian jangan lupa ya dukung kami dengan cara di share videonya like subscribe dan komen tentunya karena pasti kalau udah di share akan banyak sekali teknisi-teknisi yang membutuhkan untuk berkonsultasi dengan kita alamatnya akan tersantum di bawah deskripsi video ini sedangkan untuk toko kami tersebar di beberapa kota di Surabaya Semarang Sumedang dan Bekasi cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih